Hai mengapa misalnya serasa manfaat langsungnya ketika orang mengeluarkan zakat bahkan kalau dilihat dari sisi ekonomi terjadi penerian harta oleh karena itu maka ada dua hal yang perlu diperkuat disini untuk bisa meningkatkan tidak hanya potensi tapi jumlah yang terrealisasi dalam hal ini ya karena saya menyebut zakat itu tidak ada kaitannya dengan keikhlasan karena zakat itu Hai dia adalah harta orang lain yang berada pada harta kita yang sebenarnya kalau kita keluarkan Hai kita sebenarnya tidak boleh berbahagia tidak boleh berbangga bahwa saya telah berzakat Hai karena pada dasarnya yang kita keluarkan itu adalah mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain yang ada pada diri kita Hai sehingga tidak ada kaitannya dengan ikhlas ini tentu bahasa sangat sederhana ya itulah sebabnya Abu Bakar Siddiq menyiapkan bala tentara ketika ada sekelompok kaum yang mencoba untuk tidak membayar zakat sepeninggal Rasulullah artinya masalah zakat ini harus ada sifat pemaksaan pemaksaan ya Hai denda perampasan Hai karena satisfactionnya bukan individu Hai dia satisfactionnya adalah umat Hai kemaslahatan oleh karena itu umat harus dididik bahwa zakat yang mereka bayarkan memang dampak individunya secara langsung tidak ada tetapi dia bisa berdampak secara umum umat dan kalau itu sudah terlaksana maka efeknya akan kembali kepada masing-masing individu dan itulah sebabnya yang diminta untuk memungkut zakat bukan individu ajukan mungkin sebatas ide kira-kira zakat ini lebih baik masuk APBN ka atau tetap dikelola oleh lembaga amil zakat kalau misalnya melalui APBN dikelola langsung oleh pemerintah 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 mungkin Hai tidak hanya jumlah yang terrealisasi bisa lebih banyak tetapi potensinya bisa lebih meningkat apalagi undang-undang zakat yang terakhir sudah mengizinkan zakat yang dibayarkan oleh wajib zakat itu menjadi pengurang Hai dari pendapatannya meskipun masih dikategorikan biaya Hai kalau Malaysia sedikit lebih maju Hai zakat yang dibayarkan oleh para muzaki itu mengurangi pajak pendapat pajak laba yang mereka dapatkan kalau kita memang mengurangi tapi masih diakui sebagai biaya nah kira-kira itu nah baik tentu untuk melihat peran zakat dalam penguatan ekonomi umat ada indikator indikator dulu yang perlu kita lihat mari kita lihat indikator indikator saya ambil lima indikator disini lalu sebentar mencoba mengutip sebuah riset yang menghubungkan antara zakat dengan GDP pertumbuhan ekonomi income per capita ketimpangan pendapatan jumlah wirausaha indeks kebahagiaan lanjut ya saya loncat kependapatan per kapita ini menurut data IMF 2017 Hai pendapatan per kapita Indonesia itu 56 juta per orang per tahun Hai ranking 105 dari 156 Hai ya kalau dibagi 12 itu 56 juta kira-kira 5 juta 5 juta kali 12 60 juta itu sama dengan pokoknya negeri kira-kira begitu tetapi kalau kita pakai ukuran 2 dollar per hari atau 1,25 sebagaimana disampaikan ibu tadi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih di sekitar 30 persen artinya 56 juta itu tidak dinikmati oleh semua orang Hai kenapa tidak dinikmati kita lihat indikator berikutnya Luxembourg sebentar dulu tak dulu saya cantumkan dua terasas satu negara muslim satu negara non muslim Qatar tertinggi di 2017 itu 1,73 miliar income per kapitanya per orang per tahun ya tapi kita belum tentu bisa mendapatkan data seberapa besar kontribusi zakat untuk menaikkan income per kapita kita tahu mereka memang negara kaya ya negara kaya dan jumlah penduduknya lebih sedikit tapi sebenarnya jumlah penduduk tidak boleh menjadi alasan income per kapita itu kecil karena penduduk itu selain dia cost driver juga dia adalah revenue driver memang dia pemicu biaya tapi jumlah penduduk penduduk itu juga adalah pemicu pendapatan China India Amerika penduduknya banyak income per kapitanya tinggi artinya bukan alasan nah mari kita lihat indikator kedua lanjut nah perhatikan tadi 56 juta ini adalah income per kapita per orang per tahun tapi bagaimana ketimpangannya ketimpangannya ini saya gunakan Gini ratio menurut risetnya CNBC Indonesia 2017 Gini ratio Indonesia itu 0,415 0,415 artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 41,5% aset nasional 1% menguasai 41,5% berarti ada 99% yang dibagi-bagi 51% itu jadi sebenarnya tidak ada artinya 56 juta tadi itu karena kepincangan sangat jauh sekali terlalu pincang nah memang tertinggi didominasi oleh negara Amerika Selatan dan Afrika Selatan jadi memang menjadi pekerjaan besar ini lembaga Amil Sakat untuk bisa berkontribusi tidak saja menaikkan income per kapita tapi juga memeratakan pendapatan itu kepada orang yang lebih banyak selanjutnya nah kita lihat dari sisi indeks kebahagiaan ini menurut The World Happiness Report 21 Maret 2019 penduduk terbahagia pertama Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Sweden, Selandia Baru, Kanada, Austria ya tidak ada negara Islam ini semuanya hampir negara Skandinavia Indonesia urutan keberapa kebahagiaannya 92 dari 156 jadi memang yang kalau kita lihat indikator ini harus kerja keras lasnas ini untuk bisa membahagiakan penduduk khususnya umat Islam yang mayoritas di Indonesia selanjutnya jumlah wirausahaan ini juga indikator kita lihat Indonesia jumlah wirausahaannya itu 3% dari angkatan kerja jadi 3% dari jumlah angkatan kerja Thailand 4,5% Malaysia 5% Singapura 7% Cina 10% Jepang 11% Amerika 12% artinya mengapa potensi zakat cuma 230 triliun karena orang yang yang berstatus muzaki sangat sedikit yang muzaki itu kira-kira 3% itu kalau masuk sampai nisabnya Alhamdulillah jumlah pembayar zakat di Indonesia bertambah tapi siapa yang menambahnya ternyata ASN ASN melalui zakat profesi berapa zakatnya ASN? kecil kecil sekali bahkan kalau kita mau hitung sebenarnya apakah ASN itu termasuk fakir miskin atau tidak berbasis zakat dia fakir miskin yang berhak menerima zakat kira-kira begitu ya jadi untuk menaikkan potensi zakat di Indonesia paling tidak harus menyamai Amerika jumlah pengusahanya 12% sebab apa yang mau disakati kalau tidak ada ya akhir-akhir begitu lanjut nah ini potensi zakat harta Indonesia tadi data terakhir 230 triliun potensi zakatnya realisasi 2018 2018 8,1 triliun 8,1 triliun itu 3,73% dibanding dengan potensi zakat 217 jadi yang berhasil dikumpul oleh seluruh lembaga amil zakat baru 3,73% ya bandingkan dengan pajak realisasi pajak negara kita 2018 1.315,9 triliun mampu diterima itu pun 95% tapi itu sudah 1.315,9 triliun ya kira-kira kapan zakat bisa terrealisasi seperti itu bandingkan potensi zakat dengan PDB Indonesia PDB Indonesia 14.837,4 triliun itu PDB nya potensi zakatnya 217 sangat jauh sekali ya sangat jauh sekali lanjut nah ini saya ambilkan data dari sebuah penelitian judulnya zakat collectible in OIC countries for favorit alleviation a primer on empirical estimation oleh Salman Ahmad Syedh Universitas Kebangsaan Malaysia saya kutip datanya ini ini data tentang tabel zakat dibandingkan GDP ratio selama 2008-2013 berapa Indonesia Indonesia cuma 4,66% 2008 malah turun di 2013 3,53% jadi jumlah zakat dibanding GDP semakin turun entah GDP nya yang naik atau zakat yang kurang sehingga kita lihat hasil tabel berikutnya ini menyedihkan menyedihkan yang bagus kalau zakat itu berkontribusi terhadap GDP itu yang bagus tapi ternyata korelasi antara GDP dengan zakat GDP lihat Indonesia minus minus 0,2 minus 0,2 dari sekian banyak negara muslim yang menjadi sampelnya peneliti hanya 2 atau 3 yang berhubungan positif yang lainnya negatif artinya zakat yang selama ini dikelola oleh lembaga Amil Zakat tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap naiknya GDP suatu negara artinya belum ada apa-apanya ya belum ada apa-apanya siapa yang menaikkan tadi itu pajak luar biasa besarnya ya yang mendrive ekonomi itu luar biasa pajak tapi zakat nah kenapa bisa begitu kenapa bisa begitu ternyata jawabannya adalah zakat yang kita kumpulkan relatif kecil potensinya juga sangat kecil dan distribusinya masih jauh lebih banyak ke sektor konsumsi daripada menjadi modal untuk bagi para mustahik ya lebih banyak konsumsi nah konsumsi itu tidak menambah produk tapi menghabiskan produk ya kalau 30% dari 250 juta rakyat Indonesia itu diberikan zakat dan 10% nya mampu menjadi pengusaha kalau tadi kan cuma 3% naik maka kira-kira ada hubungan positif antara zakat dengan GDP suatu negara nah sementara ini hampir semua negara hubungannya negatif lanjut nah ini kompilasi dari berbagai riset untuk mencari jawaban apa sesungguhnya atau apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan ini ya pertama nilai zakat yang terkumpul kecil nilai zakat yang terkumpul kecil sehingga dampaknya ke pembangunan ekonomi politik sosial hukum hangkam dan SDM itu sangat tidak terasa tidak terasa tidak terasa kenapa bisa begitu karena motivasi zakat rendah kenapa motivasi zakat rendah banyak variable independen di belakangnya pertama dari sisi pengetahuan tadi ibu mengatakan sosialisasi ya kemudian kita lihat pendidikan formal yang ada di Indonesia ini sangat sedikit yang mengajarkan mata kuliah zakat atau mungkin tidak ada jurusan zakat saudara Indonesia mungkin mata kuliah wah jurusan masya Allah itu masih kecil kemudian ulama yang membantu sosialisasi pemerintah nah inilah yang saya katakan tadi dari sekian banyak kita lihat disana ada amil jadi riset saya menunjukkan bahwa banyak amil enggan banyak muzaki enggan membayar zakatnya ke amil karena faktor akuntabilitas ya akuntabilitas nah alhamdulillah lasnas ini lasnas wadah islamia akuntabilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi iya sudah mendapat sertifikat dan laporan keuangannya memang harus konsisten dikerjakan berdasarkan PSAK 109 ya PSAK sakat itu nah kita lihat dan yang paling kita harapkan sebenarnya kalau mau bersifat revolusi karena yang namanya pemaksaan itu tidak boleh evolusi menunggu menunggu kesadaran umat islam bayar zakat menunggu kesadaran umat islam menjadi kaya diatas itu sangat kecil sangat kecil kalau begitu harus law enforcementnya zakat ini diperkuat undang-undang zakat yang ada sekarang belum cukup untuk menaikkan peran zakat dalam berkontribusi terhadap jdp bagaimana caranya pemerintah disitu ya kita memimpi bagaimana amil itu selevel dengan apa itu pajak ya orang takut kalau tidak bayar pajak kenapa law enforcementnya kuat sekali ya sekarang ini luar biasa kalau zakat ya tidak takut ya harus memang dipaksa harus dipaksa dan yang bisa memaksa pemerintah kalau mau bersifat revolusi sama dengan bank syariah dan entitas syariah lainnya mengapa perkembangan dan pertumbuhan di Indonesia lamban karena dibiarkan bertumbuh secara alami dari bawah harusnya top down sebagaimana Malaysia misalnya gitu ya jadi selain tumbuh dari bawah juga ada tekanan dari atas sekarang kontribusi modal bank syariah dari keseluruhan modal baru 5% 6% dalam hampir 30 tahun umurnya di Indonesia jadi mau tidak mau pemerintah harus melakukan tindakan yang benar-benar ya kira-kira ekstrim untuk menaikkan ini apa susahnya Presiden Jokowi mengatakan 50% APBN saya simpan di bank syariah selesai masalah kira-kira begitu ya apa susahnya gubernur mengatakan APBD nya Provinsi Sulawesi Selatan 50% saya simpan di bank syariah sekarang yang disimpan baru dana haji sebelumnya di konfesional sekarang nah kalau itu kebijakan pemerintah ekstrim maka langsung market share nya bank syariah naik dan otomatis ekonomi umat juga berkembang begitu pula zakat 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 ini harus dipaksa ya yang dipaksa sementara ini baru ASN langsung dipotong oleh bendahara ya baru jadi masuk segi kali ya ini kompilasi dari berbagai riset lanjut karena waktunya nah ada sedikit usulan 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 kecil ini tapi masih bisa didiskusikan antara subjek versus objek zakat mengapa zakat yang terkumpul itu kecil baik dari sisi potensi maupun yang terkumpul karena selama ini cara lembaga amil zakat menghitung zakat itu berdasarkan objek zakat objek zakat ya seharusnya yang baik adalah berdasarkan subjek apa maksudnya ini nanti bisa dikompilasi ini nanti jurusan akuntansi akan berlaku disini karena setiap muslim wajib melakukan ya membuat laporan keuangan atas seluruh hartanya jadi tidak dilaporkan pendiper individu hartanya misalnya dia punya gaji 5 juta tidak sampai nisabnya gitu kan dia punya kos-kosan tidak sampai dia punya mobil rentas tidak sampai jadi per individu usahanya kalau dihitung zakatnya tidak sampai nisabnya 85 gram emas apalagi kalau dia mau lari dari kewajiban zakat seperti apa itu? misalnya saya punya tabungan ya kalau 85 gram kali 500 ribu berarti 42 juta 500 kalau tersimpan misalnya 60 juta 1 Januari sampai 30 November masih 60 juta tapi masuk 1 Desember sebelum 1 tahun saya belikan tanah seharga 30 juta berarti yang sampai 1 tahun tidak sampai lagi 48 juta karena 60 juta dikurangin 30 juta saya tidak kena zakat tanah saya tidak kena zakat karena baru umurnya 1 bulan ya jadi orang bisa memanipulasi zakat dengan mengubah-ubah artanya sehingga haulnya tidak sampai nisabnya juga bisa tidak sampai kalau berbasis subjek kau apakanpun hartamu tetap hartamu kau mau larikan kemana itu hartamu tetap milikmu ini termasuk dengan berbasis subjek nah kalau semua sudah berbasis subjek maka saya kira jumlah wajib zakat akan bertambah tapi kalau berbasis objek ini sangat sedikit harus bersebut nah kemudian yang kedua antara bruto freshus nuto jadi logikanya begini tarif zakat itu ada 4 20% 10% 5% 25% saya mengamati dan mencoba mencermati mengapa ada tarif zakat seperti itu 20% itu rikas rikas itu adalah objek zakat yang tidak ada nisabnya tidak ada haulnya jadi tidak ada nisabnya tidak ada haulnya begitu temukan berapapun tidak perlu tunggu satu tahun keluar zakatnya 20% kenapa 20% karena tidak ada cost tidak ada risiko tidak ada cost tidak ada risiko langsung 20% kenapa pertanian 10% untuk sawat ada hujan dinisbahkan begitu artinya karena costnya kecil risikonya kecil makanya zakatnya 10% mengapa yang punya biaya untuk mengelolahnya punya risiko turun tarifnya 5% ya dan uang perdagangan emas 2,5% karena untuk memperolehnya jauh lebih susah costnya tinggi risikonya tinggi artinya apa dengan tarif zakat ini saya berpendapat bahwa ternyata objek zakat itu adalah brutonya bukan netonya karena di dalam tarif itu sudah terkandung biayanya cost and risk karena selama ini dia mengatakan netonya tapi berdasarkan kajian-kajian yang ada dengan level-level itu cost dan risiko maka saya berkesimpulan bahwa objek zakat itu adalah brutonya bukan netonya nah kalau brutonya menjadi dasar pengenaan zakat maka jumlah zakat yang bisa diterima bisa jauh lebih besar ya kemudian yang terakhir ini adalah APBN APBD ya tentu ini perlu kajian menarik kenapa karena ini zakat adalah sumber keuangan islam yang sangat restriktif restriktif itu artinya banyak batasannya kita tidak boleh terlalu banyak berimprovisasi baik objeknya cara mengambilnya ampun tarifnya ya begitu pula apalagi distribusinya apalagi distribusinya dia restriktif kalau 8 asnaf itu kan sudah jelas penyalurannya sehingga banyak orang yang mau menafsirkan supaya manfaat zakat ini jauh lebih luas mungkin bisa tapi ada juga yang terlalu kreatif misalnya zakat harta disalurkan tetapi bergulir kira-kira cocok gak itu kira-kira bergulir ya kalau bergulir berarti semacam pinjaman saja padahal zakat itu adalah haknya mereka harus putus begitu diberikan tidak ada lagi bagian kita beda kalau impak dan sedekah boleh digulirkan yang boleh adalah bagaimana membantu mereka memanfaatkan zakat yang diterima itu dengan pendampingan keterampilan dan lain sebagainya ya kira-kira begitu ya jadi ini sangat restriktif nah kira-kira kalau dimasukkan zakat itu di APBN APBD lembaga zakat ini hanya mengelola membantu mendistribusikan dia adalah agen pengumpul saja tapi semua masuk di APBN atau APBD mungkin itu bisa jauh lebih besar mungkin ya ya tentu dengan restriktif aturan-aturan yang sangat jelas batasan-batasan jelas nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya intinya adalah zakat yang kita kumpulkan sekarang yang ada sekarang ini itu belum bisa berkontribusi terhadap JDP artinya belum ada apa-apanya ya belum ada apa-apanya ini perlu kerja keras terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh